Bapak Donald Trump menyebutkan bahwa Israel sekarang ibu kotanya adalah Yerusalem. Itu udah liat videonya belum bro? Belum. Yuk kita liat cukup videonya. Kita liat cukup kira-kira, silakan. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Kontroversial bahannya pernyataan Donald Trump, sampai-sampai menuai reaksi keras dan kecaman dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Parahnya lagi nih, Bapak Donald Trump, langsung dia meninstruksikan ke Departemen Negara bahwa dia ingin memindahkan kerutan US dari Tel Aviv ke Kota Suci itu. Dengan alasan ya, alasan yang menurut kita-kita semua itu nggak tepat lah. Alasan yang dia bahwa, tanda kutip ya bro ya, bahwa dia ingin mempercepat langkah penamian antara Palestina dan Israel itu sendiri. I've judged this course of action to be in the best interest of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. Pak Jokowi pun sangat mengecam keras akan hal ini. Dan beliau bersama pemerintah melakukan koordinasi dengan negara-negara yang tergabung dalam OKI dan PBB untuk mengadakan meeting khusus untuk membahas hal ini secara mendalam. Pokoknya, salut nih sama Pak D. Jokowi. Pokoknya Pak Jokowi jempol banget loh Pak Jokowi. Aneh juga mau nambahin bahwa kita itu perlu membantu sahabat Palestina kita berupa logistik dan doa. Kan banyak tuh lembaga-lembaga seperti sahabat Al-Aqso sama Aksi Cepat Tanggap dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, kalau kita ada kelebihan uang lebih baik kita seluruhkan ke lembaga-lembaga tersebut. Bener banget tuh Rob. Banyak juga yang suka nyinyir di medsos kayak, buat apa menolong yang jauh-jauh? Nolong aja dulu yang di Indonesia. Menurut lu gimana tuh Rob? Waduh Ki, ente tau gak Ki? Siapa yang mengakui kemerdekaan Indonesia yang pertama kali? Gak tau, siapa yang mau? Palestina Ki. Palestina yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali. Dan rakyat Palestina juga yang menyumbang ketika Indonesia itu mengalami bencana. Seperti bencana tsunami di Mentawai dan gempa bumi di Yogyakarta. Rakyat mereka berserta ulama-ulama itu menyumbang sampai 2.000 USD atas kesepakatan antara ulama dan rakyat si Palestina tersebut. Ki, bayangin rakyat Palestina saat ini banyak yang kesusahan karena kepentukan Zionis itu sendiri. Namun di saat ini masih untuk memperhatikan kita. Menurut aneh, orang-orang yang gak peduli atas kesusahan rakyat Palestina itu orang-orang yang gak punya malu bro. Karena di sini hidup enak-enak aja dan nyaman-nyaman aja. Ya mungkin aja ya, orang-orang yang gak peduli itu hatinya sudah tertutup atau tidak memiliki rasa perikuman kemanusiaan lagi. Hmm, iya bener juga sih. Ya semoga Allah meringankan, menjaga, dan memberi mereka kekuatan dalam menjalani hari-hari mereka di tengah pendudukan Israel. Iya. Dan aneh berdoa, semoga Allah memberikan kesabaran kepada saudara kita di Palestina. Nah, menurut kalian gimana nih tanggapan mengenai pernyataan Donald Trump tentang hal ini? Nah, terus apa yang perlu kita lakuin buat bantu warga Palestina nih? Ayo tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekian dulu video Lampu Islam kali ini. Saya Robby Oli ya. Saya Rizky Nurhuda. Kami mewakili kru Lampu Islam. Mohon undur diri dahulu ya. Semoga insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video Lampu Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.